Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hari ini kita akan memotong rambut-rambut lagi ya teman-teman Mari perhatikan tutorialnya Seperti biasa ya kita menggunakan kit Fungsi dari kit ini Supaya rambutnya tidak masuk ke dalam baju ya Perhatikan tutorialnya Seperti ini Kita pakaikan kit dulu Secara benar ya Supaya rambutnya tidak masuk Ke dalam baju, apabila masuk ke dalam baju Dia akan mengakibatkan gatal Jadi kita potong Kita sisih dulu lebih dahulu Seperti ini Rambut adeknya lebat ya teman-teman Kenapa dia mau potong bob? Karena adek ini adalah ibu-ibu muda ya Jadi dia itu tidak mau Ribet ya Mengurusin rambutnya, mana urus rambut Mana juga mengurusin anaknya Jadi solusi terbaik yaitu dia potong bob saja Jadi perhatikan tutorialnya ya Kita bagi menjadi tiga bagian Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Cara pemotongan seperti ini Ambil dari bawah Jangan lupa pakai jepit Kita dekatkan saja kameranya ya Teman-teman Agar teman-teman bisa paham Bisa tahu Bisa mengerti Cara pemotongannya Ini sangat gampang dan mudah sekali Tidak ada yang susah Tidak ada yang sulit ya Kita pakai air ya Kita pakai air ya teman-teman Fungsi dari air ini Supaya rambutnya ini Rapi ya Kita potong saja Ambil lalu potong Teman-teman bisa lihat ya teman-teman Teman-teman sudah membentuk Lalu kita turunkan kembali Cara pengambilannya itu Disesuaikan dengan rambut ya teman-teman Ada ya Rambut itu yang tebal Tipis Kembang Dan lurus ya Perbedaan rambut itu Tidak sama ya teman-teman Setiap orang itu Mempunyai rambut yang berbeda Jadi kita turunkan seperti ini Jangan lupa kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya Bagi menjadi dua seperti ini Lalu kita potong Cara pengutongan mudah dan gampang Untuk bagian sebelah kiri itu sama ya Lakukan hal yang sama Seperti pengutongan bagian kanan-kanan Kiri belakang Atau kanan belakang Turunkan kembali Jangan lupa kita pakai air Sempurkan air ya Sisit Bagian menjadi dua Lalu kita potong Sama Sisi roll potong Untuk kelihatan ya teman-teman Bentuknya sudah membentuk seperti ini Lalu kita turunkan kembali Pakai air jangan lupa ya Bebagian belakang ini Tetap ya sampai Dari awal sampai akhir itu sama ya teman-teman ya Kita bagi menjadi dua dulu seperti ini Kita sisir lalu kita potong Jepit lalu kita potong saja Teman-teman bisa kelihatannya Bisa lihat Tutorial pemotongan ini sangat gampang Dari awal sampai akhir Teman-teman jangan skip Agar teman-teman bisa belajar ya Berbagi ilmu itu indah teman-teman Jadi kita turunkan kembali Seperti ini ya Kita sisir Lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas ya teman-teman Dengan ikhlas Dengan gembira Kenapa kita gembira Kalau kita gembira kita akan menjadi sehat ya Jadi kita bagi menjadi dua seperti ini Lalu kita potong saja Sama ya Untuk bagian yang belakang kanan itu sama ya teman-teman Pemotongannya itu sama Dari awal sampai akhir itu sama ya Cara pemotongannya Pengambilannya itu sama Tuh teman-teman Cara pemotongnya seperti itu Teman-teman bisa lihat ya Dia sudah membentuk seperti ini Dia sudah bagus dibakar Nanti kita rapikan kembali Untuk bagian belakang Untuk bagian depan itu Kita bagi menjadi dua saja Seperti ini Bagi menjadi dua Kita potong saja ya teman-teman Kita potong Sisir Sisir secara Benar ya Sisirnya secara benar Selalu potong saja Teman-teman Dia sudah membentuk ya Sudah membentuk bok Turunkan kembali Untuk bagian depan Depan kanannya Teman-teman sisir Sisir Ini tidak Sekali lagi Ini ibu-ibu muda ya Karena kenapa dia Dia mau potong pendek Karena dia tidak mau ribet lagi Menguruskan rambutnya Karena dia punya anak kecil Teman-teman Lihat ya Kita tarik kembali Ke belakang Lalu kita potong Seperti itu ya Sudah membentuk Dan sudah membentuk bok Untuk bagian sebelah kiri Itu sama Lakukan hal yang sama Seperti bagian kanan Kenapa saya tidak Sorot bagian kirinya Karena pemotongan Sebelah kiri dan kanan Itu sama Tidak ada bedanya Kita potong saja Kita sisir terlebih dahulu Jangan lupa Seperti ini ya teman-teman Air Fungsi dari air ini Supaya rambutnya itu rapi Kita potong Mudah dan gampang sekali ya teman-teman Apabila teman-teman mau belajar Semuanya itu akan menjadi mudah Tidak ada yang sulit Tidak ada yang susah Pelajarin dari awal Cara pemotongan saya Tadi ya Insya Allah teman-teman Pasti bisa melakukannya Kita potong saja Teman-teman Seperti ini Sangat mudah Gampang Simple sekali Teman-teman Lihat Pembentukannya Seperti ini Jadi kita Buang saja Bagian bawah Ini kan masih banyak Anaknya Kita Buang seperti ini Dia akan membentuk Bob ya Buang rambut-rambut halusnya Ya teman-teman Seperti ini Kita buka Dia sudah membentuk Bob Bobnya sama cantik sekali Cantik orang Cantik orang Waismel Ya teman-teman Kita harus Apa Bekerja itu Dengan senang hati Dengan riang hati Dengan selalu Tersenyum Ini kita Pelanjutkan dengan Pembuluan ya Agar rambutnya Bisa masuk ke dalam Dan tidak Tidak berantak Oswald Tidak berantayo Pembuluan ya Tidak Rambut-buka selamat menikmati dia akan membentuk menjadi cantik cantik sekali cantik sekali boxnya beautiful hair beautiful mother is mother cantik sekali teman teman bisa lihat dari belakang dari depan kita cek terlebih dahulu bagus cantik sekali dan modelnya seperti ini sangat menggembung cantik ya cantik cantik banget ini adalah sekali lagi ibu-ibu muda ibu-ibu muda ini dari depan lihatlah seperti ini sangat cantik sekali adek adeknya malu karena dia masih muda cantik banget ini dari belakang samping sama ya samping depan itu sama seperti ini cantik sekali terima kasih teman teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you i love you terima kasih terima kasih